selamat menikmati tapi sebelum mulai ke videonya admin minta dukungannya dulu buat channel ini caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar anda semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini apa itu pinjaman go pinjaman go merupakan perusahaan dari sinarmas yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman dalam sebuah platform online serta menawarkan layanan keuangan yang dapat dinikmati oleh semua pengguna pinjaman go adalah produk layanan pinjam meminjam uang di Indonesia yang berbasis teknologi finansial apakah pinjaman go terdaftar di OJK pinjaman go secara resmi mendapatkan izin usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari otoritas jasa keuangan pada tanggal 13 Desember 2019 mulai surat keputusan anggota Dewan Komisioner OJK nomor KIP STRIP 124 Garis Mering D 05 Garis Mering 2019 Galbay Pinjol atau gagal bayar pinjaman online berkaitan dengan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur setidaknya ada 3 resiko hukum jika debitur tidak melunasi pinjamannya oke berikut resiko hukum galbay pinjaman go yang wajib kamu tahu ditagih debit kolektor jika anda tidak melunasi utang anda di pinjol tentu akan ditagih oleh debit kolektor meski demikian dalam menagih utang debitur penyelenggara pinjol terkait dengan peraturan perundang-undangan pada dasarnya penyelenggara pinjol dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk menagih utang dengan syarat pihak lain tersebut berbadan hukum punya izin dari instasi yang berwenang penagih utang tersertifikasi dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di OJK dan bukan apliasi penyelenggara pinjol atau pemberi dana penagihan harus dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan undang-undang bunga dan denda pinjaman menjadi lebih besar karena tidak kemampu melunasi pinjamannya debitur atau peminjam biasanya dikenakan denda dan bunga yang lebih besar meskipun dalam pinjol legal dilarang menggunakan predatory lading atau praktek pemberian pinjaman dengan syarat ketentuan bunga atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman namun pinjol legal biasanya tetap menentukan bunga atau denda atas keterlambatan pembayaran yang dihitung per hari saat ini berdasarkan SEOJK 19-2023 terdapat ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi yang diterapkan oleh penyelenggara pinjol yaitu berupa imbal hasil termasuk bunga margin bagi hasil biaya administrasi komisi ujrah pri pelapon dan biaya lainnya selain denda keterlambatan biaya materai serta pajak tercatat di selik OJK dengan skor kredit yang buruk penyelenggara pinjol yang telah memenuhi syarat pada dasarnya dapat menjadi pelapor untuk menyampaikan laporan debitur kepada OJK yang mencakup informasi mengenai debitur fasilitas penyedia dana agunan penjamin pengurus dan pemilik dan keuangan debitur informasi debitur tersebut akan tercatat di selik OJK dan lembaga jasa keuangan lainnya maupun bank dapat meminta informasi debitur tersebut untuk kredit kendaraan KPR rumah seleksi pegawai dan pinjaman kur artinya ketika pinjaman dipinjol tidak dibayarkan maka debitur yang tercatat di selik OJK dengan kualitas kurang baik misalnya pembiayaan macet maka nantinya akan menjadi pertimbangan LJK lain atau bank untuk memberikan pinjaman kredit kendaraan seleksi pegawai atau keperluan lainnya sebagaimana disebutkan di atas jadi apakah pinjol pinjaman go harus dibayar jawabannya harus dibayar hal ini berkaitan dengan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya kepada kreditur secara umum utang piutang diatur di dalam pasal 1754 KUH perdata yang berbunyi pinjam pakai habis adalah satu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah keadaan yang sama apabila debitur atau peminjam dipinjol tidak melunasi utangnya akan dianggap wan prestasi apabila debitur wan prestasi maka pinjol wajib melakukan penagihan kepada penerima dana atau peminjam paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian oke demikianlah rangkuman penjelasan mengenai resiko tidak membayar pinjaman go galbay apakah ada DC lapangan datang ke rumah semoga dapat membantu anda semua dalam mengetahui ulasan mengenai resiko galbay pinjaman uang online pinjaman go di tahun sekarang ini nah jika ada pertanyaan mengenai aplikasi pinjaman online pinjaman go silahkan tinggalkan komentar anda di bawah video ini oke semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati